Ada peringatan serius BMKG terkait cuaca maritim NTT hari ini, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Peringatan tersebut disampaikan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang. Berdasarkan peringatan yang dikeluarkan BMKG Stasiun Tenau Kupang, sejumlah perairan di NTT berpotensi diterjang gelombang tinggi 4 sampai 6 meter hari ini. Karena itu, masyarakat diminta waspada. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Syaeful Hadi menyebut gelombang tinggi 4 sampai 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Kupang hingga Rote, Laut Sawu bagian selatan, Samudera Hindia selatan Sumba hingga Sabu, Samudera Hindia selatan Kupang hingga Rote. Masyarakat juga perlu mewaspadai gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Flores, Laut Sawu bagian utara, perairan utara Kupang hingga Rote, Selat Sape bagian selatan dan Selat Sumba bagian barat. Juga, gelombang tinggi pukul 1.25 hingga 2.5 meter di Selat Sape bagian utara, Selat Sumba bagian timur, Selat Alor hingga Pantar, Selat Ombay, Selat Flores hingga Lama Kera dan Selat Wetar. Untuk perahu nelayan, kata dia, perlu diwaspadai kecepatan angin lebih dari 15 knot dan gelombang tinggi di atas pukul 1.25 meter. Sementara kapal tongkang perlu mewaspadai kecepatan angin lebih dari 16 knot dan gelombang tinggi di atas 1.5 meter. Untuk kapal feri perlu mewaspadai kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter. Sedangkan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar perlu mewaspadai kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter. Ia menyebut pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 35 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa bagian timur, Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudera Hindia Selatan Kupang, Laut Sawu, Perairan Kupang hingga Pulau Rote, Perairan Pulau Sabu, Laut Timur, Laut Arafuru bagian barat dan Laut Sawu, ungkapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!